Yo guys, gimana kabar kalian? Balik lagi dengan Horizonpedia. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa jenis tanaman karnivora. Tanaman termasuk dalam makhluk hidup karena dapat tumbuh dan berkembang biak. Umumnya tanaman dapat tumbuh atau bertahan hidup dengan memakan sesuatu. Seperti layaknya manusia ataupun mehewan, tanaman memperoleh nutrisi untuk tumbuh dan berkembang biak. Lewat akarnya yang menyerap air dari dalam tanah dan cahaya matahari. Serta tambahan pupuk supaya tanaman dapat tumbuh subur. Namun, tahukah kamu jika ada tanaman yang dapat memakan hewan seperti serangga? Nah, daripada kalian makin penasaran, yuk langsung tonton video kali ini dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys. Yang pertama ada Venus Flytrap. Bentuk tanaman ini pasti sudah tak asing untuk kalian. Karena sering muncul di beberapa film kartun yang menceritakan kisah petualangan. Venus Flytrap memiliki bentuk yang menyeramkan seolah seperti mulut monster yang memiliki gigi tajam. Mulut ini akan membuka dan menarik perhatian serangga, terutama lalat untuk hinggap di dalamnya. Saat serangga mulai terlena, maka tanaman ini langsung menutup mulutnya dan memakannya. Selanjutnya ada Pitcher Plants. Pitcher Plants atau dikenal dengan sebutan kantong semar juga menjadi tanaman pemakan serangga yang dikenal di Indonesia. Tanaman ini biasanya ditemukan di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku. Sesuai namanya, tanaman ini memiliki bentuk seperti kantung yang dapat menarik perhatian serangga dengan cara mengeluarkan aroma yang menarik perhatian serangga. Serangga yang akan terpleset masuk ke dalam kantong yang berisi cairan. Setelah itu tanaman ini akan menyerap nutrisi dari serangga. Selanjutnya, Butterwort. Butterwort sering disebut dengan bulu kupu-kupu. Tanaman yang memiliki bulu-bulu halus pada daunnya yang terlihat cantik ini termasuk ke dalam jenis tanaman karnivora. Selain cantik dan tampak berbulu halus, daun Butterwort ini memiliki cairan lengket yang bisa menjebak semut yang lewat sampai akhirnya semut itu mati dan menjadi makanannya. Selanjutnya ada Monkey Cup. Tanaman yang masih satu keluarga dengan kantong semar ini berasal dari hutan Asia Tenggara, India, Madagaskar, dan Australia yang terkenal dengan nama Monkey Cup. Seperti layaknya kebiasaan monyet yang minum dari kendi, Monkey Cup sebenarnya adalah mutasi daun yang telah berevolusi untuk menarik dan kemudian menjebak serangga. Setelah terperangkap, serangga jatuh ke dalam cairan di dasar kantong dan nutrisinya dapat tercerna dan terserap ke dalam tanaman. Dan yang terakhir guys, ada Drosera. Drosera paling cocok ditanam di tempat yang beriklim tropis. Namun ada juga beberapa spesies bunga yang dengan tentakel ini yang ditanam pada suhu dingin. Cahaya matahari dan air bersih adalah syarat utama menumbuhkan Drosera. Bau manis dan tentakel pada bunganya bermanfaat menarik perhatian serangga. Tentakel tersebut kemudian bergerak menangkap serangga yang mendekat untuk dimakan. Nah itu dia guys beberapa jenis tanaman karnivora pemakan serangga. Anyway guys, kalian tau gak nih tanaman-tanaman di atas? Coba kalian komen di kolom komentar, klik tombol like dan subscribe juga ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya.